Perang Rusia-Ukraina masih terus berlanjut hingga kini. Tampaknya, rudal portable mainpatch terbukti sangat efektif bagi pasukan Ukraina untuk menghambat kemajuan pasukan Rusia. Sistem pertahanan udara portable mainpatch memainkan peran penting dalam mencegah pasukan Rusia mendapatkan supremasi udara. Seperti apa kehebatannya? Mainpatch juga mampu menghentikan jalan pasukan Rusia ke kota-kota besar Ukraina. Senjata anti-armor infanteri ini juga terbukti sama bergunanya bagi pasukan Ukraina yang melawan musuh di darat. Mainpatch mengacu pada jenis senjata yang dirancang untuk mempertahankan unit darat dari serangan udara. Rudal ini terdiri dari motor roket yang dipandu menuju target oleh sistem panduan elektronik. Sebuah hulu ledak di ujung rudal meledak saat mendekati target yang mampu menjatuhkan pesawat. Rudal lengkap tergandung dalam tabung tempat mekanisme penembakan dan penunjuk yang terpasang. Seluruh mainpatch dirancang untuk dibawa dan ditembakkan oleh satu orang dan beratnya tidak lebih dari 20 kg. Sistem rudal anti-pesawat portable manusia ini adalah peralatan pertahanan tingkat rendah. Ini dirancang untuk menjadi garis pertahanan terakhir melawan pesawat musuh di kompleks pertahanan udara berlapis-lapis yang terintegrasi. Dalam kasus Ukraina, senjata ini dapat menjadi ancaman yang luar biasa bagi pesawat musuh manapun. Senjata ini harus beroperasi dekat dengan tanah. Sehingga helikopter dan pesawat serang darat sangat rentan terhadap ancaman ini. Mainpatch sangat efektif melawan pesawat yang terbang rendah. Karena sangat mudah digunakan, dapat dibawa di bahu dan membutuhkan sedikit pelatihan. Karena senjata sangat dekat dengan tanah dan target, pilot benar-benar tidak bisa bereaksi dengan cepat. Senjata ini digunakan luas di Ukraina karena kecil dan dapat dengan mudah diseludupkan melintasi perbatasan. Sementara jika sistem besar, radar Rusia akan melacaknya dan mungkin menembak jatuh. Ukraina saat ini menggunakan mainpatch FIM-92 Stingers dan Javelin yang ikonik yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Rudal Stinger telah memainkan peran kunci dalam kekalahan Uni Soviet di Afganistan pada 1980-an. Sebelum dimulainya permusuhan, AIS mengirimkan beberapa ratus mainpatch ini ke Ukraina. Uni Eropa juga telah mengirimkan beberapa rudal ini dari kudang senjatanya sendiri. Terima kasih telah menonton!